bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para petanai mesah kali ini kita berkunjung lagi ke berlian farm kediri yang sekarang semakin kondang yang sekarang mulai itu rajin lagi berbagi tip-tip di channelnya ya mas ya berlian farm yang kediri kita langsung bersama Mas Johan ownernya Assalamualaikum Mas Johan Waalaikumsalam Mas Arjo ini tadi saya sempat sepil sameng nunggu sameng saya keliling ya amit aku ya amit ya mas ya ya berbeda jauh dari saya setelah lama nggak kesini itu amit dulu jangan jiklong-jiklong ya ya itu kan dari awal memang proses pembelajaran dimulai dari nul setelahnya Alhamdulillah ya dengan sedikit ya belajar dan pernah pada akhirnya Alhamdulillah ketemu Mas Achu ini kita sambil lihat teman-teman lainlah ini barmana ya mas ya barmana gak ada yang jiklong dulu itu jik doradur aku jik inget sampe bingung masalah hergan disana ya itu dulu itu sampe cari sinjil itu sekarang ini mau penuh-penuh mas ya nah menurut ini sambil-klin sambil us kita ngomong tentang ilmu ya mas ya ini ini padahal babis beranak ya mas ini umur berapa tuh mas baru empat hari mas empat hari ya baru empat hari kita bisa luar teman-teman dari ngara ini BCS ya mas bahas saya BCSnya gak berkurang ya BCSnya stabil tetep mas berarti selama jaringan dulu saya kesini BCS belum seperti ini berarti poin pentingnya berarti pakannya 80% pakan mas ya 70-80 itu pengaruh pakan eh jaringan sama apa pakannya ini ngomong tapi mau jaringan sama kongpong-kongpong kalau cata kanan ini ngomong karena gini mas pakan itu pengaruh sekali apa yang kita kasihkan ke ternak ya ternak nanti kembalinya memperlihatkan dari hasil ke kita kalau pakannya sudah tepat yang jelas ya yang penting utamanya tinggal pemberian sesuai dengan waktu ketentuan harian misal ya di pagi hari di pagi hari jam 7 ya harus besoknya dan seterusnya jam 7 pagi kalau jam 4 sore biasaan di kandang ya jam 4 sore pemberiannya disiplin ya ya harus disiplin kalau semisal enggak disiplin itu nanti juga akan mempengaruhi dari rumenya mas rumenya kan sudah mengenal waktu makan jam berapa dan waktu jam berapa kalau diboboh-oboh ya sangat mempengaruhi dari obok-oboh jadi selain jam saya itu pernah denger mas Johan ini bener nggak aku kan nggak tahu kalau mas ini kayak workshop ya kalau saya ikut ya beberapa workshop bahkan bahwa selain jam makan tadi rumen itu pakan itu bernaruh misalnya ya dari segi jenis pakan itu kadang ya berpengaruh ya misalnya hari ini dipakani rujak kuliner rujak sekarang dipakani rawon sekarang dipakani opone itu juga berpengaruh juga ya ya sangat berpengaruh mas apalagi yang berpengaruh yang selain sampai-sampaikan tadi misalnya ya pakan itu enggak enggak stagnan enggak stagnan istilahnya berganti-ganti terus tiap hari dari serat ya dari serat ataupun dari penguatnya itu sangat berpengaruh tapi lebih pengaruh lagi kita harus tahu kandungan yang dikasihkan ya pakan tersebut ke ternaknya nutrisinya itu kandungannya apa saja kan ada pakan yang disukai ternak belum tentu itu diterima sama rumennya ternak belum tentu misal contoh ya contohnya apa mas biasa nilai pakan misal jangge jagung ya itu kan bisa dilembutkan iya sebetulnya mau ternak doyan ya tapi gisinya dimana kan enggak ada doyan tapi untuk cuma kenyang saja mas kalau dipakankan ke sapi masuk ya masuk tapi kalau untuk untuk pernah luminansia musuhnya domba kurang bisa optimal mas Amit apa kandungan seratnya atau lain-lain terlalu kasar aku lalui jenis linlin oponi loh apa itu ya apa itu itu terlalu ya terlalu ya terlalu ulat ya terlalu keras terlalu ya berarti termasuk yang tadi apa dameni kacangnya apa termasuk perguruan yang dameni pari nah itu juga terlalu kasar mas memang kalau semisal dicoper lembut atau di fermentasi dikasihkan mau tuman dari segi pertumbuhannya itu kurang mendukung ya makan tapi pertumbuhannya bisa bebotnya anda bertambah ya malahan yang dikhawatirkan semakin menyusut mas berarti apa kuncinya mahal atau tidak nyapakan tergantung oh iya iya kan tergantung diterima enggak nutrisinya kadang-kadang bilang orang bilang yuk mau pakannya larang ada yang bilang gitu ya itu itu sebenarnya gimana mas pembahasan tadi kalau mahal karena ada ya ya mesti ngeberlian fam Amit ya gampangnya pakannya ya mesti lemuh nah itu gimana tapi gini semuanya fam mas ya khususnya belian fam itu kan mendirikan belian fam iya nah itu kan tentunya enggak mau rugi juga mas ya ya bener pakannya itu merugikan ya berarti enggak dipakai iya misal Pakan mahal tapi itu nanti kalau semisal menunjang dari pertumbuhannya iya mau enggak dipakai tapi payunya lumayan ayah nutup ya nutup ya bener-bener tuh satunya lepakan murah murah kalau dombanya itu enggak terpenggak mempunyai pengaruh pertambahan bobot yang jelas pakan itu jadi mahal itu mas ya karena enggak muda ya enggak muda bener-bener tadi jangan sampai ya dari khususnya belian fam sendiri atau temen-temen ya yang penting tenaknya hijau ya dipakan mau tapi ujung-ujungnya kalau enggak dihitung betulan biaya iya iya keseharian yang paling mahal kan dipakan mas iya iya kadangkala waktu terasa yang sangat dirasakan bener-bener iya jualnya iya 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 loh pembelian saya misal 1.500.000 ya iya dalam rawat 5 bulan iya iya itu terjual 1.700.000 itu sudah rugi kan sebenarnya rugi ya padahal pakan tadi murah iya iya bener-bener karena enggak bisa ngikut biaya pakan tadi tadi intermiso kita tentang pakan teman-teman tapi nanti kita detailkan sendiri ya mas di bapakan mas johan ini sebetulnya udah pakan tapi ini kita mau update dulu pokoknya ini banyak tamu kalau disini ya kalau disini siang malam ada mas Alhamdulillah banyak teman ini yang tinggi rokok ini nganti terus gimana mas Arju kita update dulu ya ini tadi berarti yang disini tuh ini masih indoh atau doro-doro mas yang disini kalau rata-rata joro mas ini joro mas besar-besar loh ya doro-doro disini tuh yang sudah laktasi mana mas gondor yang laktasi ini laktasi kemarin dibang 35 35 ada yang 35 ada yang 36 berarti disini ruang bersalin ya mas ya mas masuk sini tuh parameternya apa kita masuk ke sini masuk ke sini tuh parameternya apa berakhir kurang satu bulan mas ini bunting tua mas bunting tua ya usia kebuntingan 4 bulan ke atas itu dimasukkan sini sampai usia anak berapa mas sampai 2 minggu biasanya habis 2 minggu nanti ini di alihkan di kandang ini mas oh ini nah tujuannya kalau di kandang sini iya itu kan agak luas iya nah cempe ibaratkan masih anakan kan iya itu kan suka bermain bener-bener bisa keluar lewat sini iya terobosannya ini terobosan ini dan keduanya keduanya ini mas nah kalau induknya ditempatkan di semua kan iya nah dari peransuman pakan khusus induk menyusui itu ada beda lagi yang dikasihkan oh diberikan beda lagi jadi setiap kandang itu amir mas pakannya juga beda beda betul berarti disini ada berapa pakan yang dipakai yang dipakai ada 3 jenis mas pakan apa aja mas pakan eh 4 ya 4 4 yang pertama misalnya karu kandang mana pakannya apa gitu contohnya yang pertama yang pertama ya iya itu darah yang belum di koloni sama pejantan iya yang kedua ee indukan menyusui iya kan yang ketiga cempe cempe pertumbuhan cempe ya iya umur enak 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 satu hari ya misalnya gitu sampai sapian iya terus setelah sapian itu pakannya beda lagi kan disetut mas oh iya 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 karena untuk menyesuaikan cempe sapian itu kan perlu perlu tambahan nutrisi supaya apa ya pertumbuhannya tetap stabil hmm ya kadang agak macet gitu ya habis 6 bulan atau 5 bulan disapai agak macet apalagi kalau sudah mendekati birahi atau sudah mendekati birahi itu kalau enggak betul-betul diperhatikan macet mas pemiwannya nah kita sambil update ya mas ya sambil update ini apa aja ini yang ini juga termasuk ini saya berapa mas yang ini oh jadi ini ada ada satu bulan setengah kan dua bulanan mas itu sebentar mas tadi berarti itu kalau dua minggu kan dipindah ke sini nih dipindah di sini dan ini saya lihat tempat makannya juga beda ya lebih pendek ya lebih pendek terus kalau dipindah mas ya ini sekalian di treatment dipotong bulunya karena apa saya lihat itu kalau enggak dipotong bulunya karena akan cempe digit bulu mas ngasih nih selain oh iya bener-bener ada orang-orang yang makan bulu ya oh indoknya dipotong ya di sini dicukur dulu terus disuntik vitamin tempat cacing ya terus ini masuk sini usia berapa ini mas? atau sama ini sebenarnya? karena sebelumnya kemarin kan kemarin usaha mas ya iya sebetulnya kan sebelumnya di sini ya dipindah ke sini karena yang di sini dibesakkan yang tadi mas oh yang tadi ya yang baru lahiran cempe yang baru lahiran tuh nah ini berat yang sini usia berapa mas? yang ini mas ini usia ya kalau yang hitam ini dua bulan yang hitam ini dua bulan? dua bulan dua bulan ini anak dua bulan ya mas? anak dua bulan satu bulan setengah itu satu bulan setengah iya ini usia segini itu berapa-berapa sudah sampai berapa mas? di sini berapa-apa bulan? kemarin ya ada yang tiga belas ada yang dua belas paling tinggi berapa dianggap? 15 14 14 14 ini usia dua bulan sudah 14 dengan namit mas bobot lahir kisaran berapa sih? bobot lahir ada yang 3,5 ada yang 3,7 ada juga yang 2 2 berarti kisaran tiga lah ya rata tiga dengan tadi bobot 12 13 karena gini mas indukannya masih darah mas darah itu juga kalau saya mati berpengaruh kecuali kecuali nanti laktasi mas bobotnya pengaruh dari induan ya? salah satunya saya rasa pengaruh iya iya ini kita lihat teman-teman tadi berapa mas bobotnya tadi? dua bulan tadi? dua bulan 14 14 dengan bobot lahir tiga kilo berarti satu bulan bisa naik 5 ke 6 kilo ya? kan tadi kan tiga nih ya tambah dua bulan jadinya masih 14 ya ya ada ada yang lima kilo ada yang itu ya mas ya ya paling enggak empat mas empat ya? empat empat itu sebenarnya sudah masuk super atau masih standar menurutnya? standar mas standar ya? standarnya empat ya? itu ada yang bagus mas itu anak tuh mas burut itu anakan sambil kita lihat disana nah ini kita pindah kesini mas ini kita lihat ini ada anak ada pejantan mas ini usia berapa lagi mas dimasukan kesini? kan tadi tadi dua bulan ya? dua bulan kan belum dikasih jantan tak lihat disitu ini usia berapa dimulai dimasukkan pejantannya itu? di usia 10 bulan 10 bulan baru tim di koloni mas sorry sorry gimana? kan ini ada yang bawa anak nih nah di sampur jantan anak ini usia berapa gitu loh mas? dua bulan kan mas? oh sebenarnya itu ya harus masuk ya? iya sebetulnya itu sudah ada yang kemarin di koloni iya iya nah oh ya teman-teman ini yang dinamakan mas Miki wapal memang aku paling senang di domba tipe mantel gini maskulin tapi memang domba-domba pejantan unggul itu sebenarnya teman jadi kulitnya itu kayak mantel kalau ini ngar kayak ini tapi di cukur apa panjang di model ini atau memang sebenarnya dia tipe mantel seperti ini? memang tipenya seperti itu tipe mantel ya? iya karena selama disini masih dicukur satu kali mas di tipe mantel seperti ini teman-teman atas itu memang dia bulu ini kayak cororojo jubai iya iya ini mas cororojoan masih di jubang ini ya? nah ini ini adalah tipe-tipe pejantan unggul seperti ini nah ini kita lihat ini 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 langsung dari impor ya mas yang ini ya? impor ya ini bobot ini sesuatu sudah ya mas? iya selama tidak saya timbang mas itu terakhir timbang berapa? terakhir 90 lebih ya tapi usaha karena kan terus untuk kawin ya usia 2 bulan dimasukkan jantan? jantan terus baru nanti anak ini kan dipisah di usia berapa tadi? di usia itu biasa 4 bulan biasa 5 bulan kalau saya itu anu mas pisah hendaknya tergantung anakannya sampai sampai nyapi sendiri dalam artian induannya ngering susunya laktasi kering ya? iya karena dia sudah jadi dia pasti kering kan? iya berarti nunggu sampai segitunya ya? iya setelah kering dipindah kemana mas? apanya? yang anak-anak yang sapian sapian ya? iya seperti ini mas nah ini kan darah oh ini yang darah-darah ya? darah ini saya kasih disini bulat-bulat mas misalnya iya kalau yang nanti kira kurang 2 bulan saya mau koloni ini usia berapa mas? 8 bulan oh mau-mau dikawinkan dengan jantan di usia? 10 bulan 10 bulan ya? iya bulat teman-teman iya iya amit ya mas malah kayak babi itu mas iya sang yang lemunya ya oh berarti disini berdasarkan usia atau bobot untuk perkawinan mas iya nah ada 2 mas iya bisa dari bobot iya dan bisa juga dari umur iya nah kalau bobot iya itu biasanya beyond farm sejenis F1 mas iya ditunggu usia eh bobot 40 kilo ini perkembangan betul apa mas yang disini rata-rata kalau ini ya 33 33 oh kurang 7 kiloan ya ini usia berapa tadi? usia 8 bulan 8 bulan dengan tadi masih per bulannya naik keempat ya mas berarti kalau 33 ya kurang berapa bulan lagi ya bener ya 10 bulan ya iya cuman yang F1 kelahiran kandang mas iya itu masih ada pembelajaran kemarin mas iya masih ada pembelajaran oh ini ini memang kita pelajar pelajar tapi yang pertumbuhannya bisa real optimal ditimbang sesuai dengan pertumbuhan yang ini yang tepi ini oh iya tapi kayak meskipun masih tahap pembelajaran ya iya perawatnya pertama iya pertama masih anakan cempeh itu pengaruhnya di jatuh tapi setelahnya udah ketemu langsung nampakannya tapi alhamdulillah kan dilihat dari posturnya bulet mas iki bulet-bulet banget iki iya ya karena aku sering-sering kandang iya sampai saat ini ya tak ngobatnya very fat apa itu terpercaya iya tau iya pertanakan salah terpercaya karena apa teman-teman ini harus bunter iya tau iya aku yuk ngomongin iki yuk penilaian iki yuk karena keliling mas iya karena keliling kita kan sering dia petrak teman-teman dengan ini wis tapi ya alhamdulillah mas ya iya cuman kalo rasa syukur alhamdulillah syukur cuman tetep tertantang mas aku mau karena karena gini ee banyak teman-teman sudah senior iya banyak juga yang lebih rawatannya daripada beliaklam tapi setidaknya ini sudah dalam artian standar menuju eh standar bagus lah iya alhamdulillah kalau standar nilai misalnya 8 alhamdulillah sudah ya kalau yang sini laktasi mas oh ini yang laktasi mas laktasi pertama oh ini maksudnya wis wis tau mana atau iya satu kali wah ini semakin buket ya tapi ini yang bibit ya bibit beli ya bukan yang beli kan ya mas bukan yang beli yang beli ya ini buket berapa mas kalau udah laktasi satu gini ini 50? ya 40 lebih lah 40 lebih ya 40 ke 50 ya ya ini ini yang bibit beli ya mas bukan national breeding ya kalau ini ini mas ini beli atau kalau ini dari mitra mas dari mitra ya masih masih 4 hari oh masih adaptasi ya mau ngisi dulu ubat usia berapa mas ini mas usia kira-kira ya 7 bulan ini juga ada yang dikawinkan dengan merino super besar ini teman-teman ini merino ini mulai tinggi nih kalau yang ini masih darah belum laktasi oh ini darah-darah tapi cuma nanti juga pengaruh sekali mas kita kembalikan perawatan iya iya tapi selama disini tadi gak jadi aku gulis yang cerong uangnya ya ini teman-teman ini udah dicukur loh di doa ini tapi gak ada yang cerong ya nah ini loh ini mas iya teman-teman gini ini mas hamil atau menyusui yang jelas kalau tempatan disini ada anakannya kan menyusui mas menyusui ya itu kenapa kalau dipertahankan dari BCS-nya BCS ya ini BCS berapa mas teori ya nanti bisa dinilai sendiri mas tiga setengah atau berapa ya soalnya papat ya mas itu ya bisa dinilai sendiri jadi nah ini apa kok BCS-nya dipertahankan iya salah satunya juga untuk acuan pertumbuhan cempe hmm ya cempe-nya supaya cepat gede mas iya tuh karena kalau induknya itu bisa istilahnya ngopening ngerawat awa e-dwi mas iya yang dijelaskan pada intinya juga bisa anakannya kalau dia buat makan sendiri aja kurang dan itu kayaknya anaknya apa ya kayak gitu ya enggak enggak nanti lihat dia pun ayam lemuh kayak anaknya ya pasti anaknya apa hasilnya seperti itu terus ini ini karena sudah 23 menit teman-teman nanti kita tambah ini ini apa ya tambahan ini ini hasil peranan ya ini usaha berapa mas ya sama dengan yang tadi mas 8 bulanan ya 8 bulan ini jantan ya yang harus jantan ini juga info ya sampai berapa mas gini mas ada yang dijual enggak sih jantan-teman nanti rencana saya saya paketkan mas rencana oh nanti ada paket-paket kemitraan atau paket breeding iya jadi ini nanti aja ya nanti aja teman-teman kita langsung nanti ke rahasia pakan dengan pakan ini pakan ini bisa bulet-bulet ini sudah kawinan ya mas ya iya sudah ini sudah kawinan tinggal nunggu mas nanti begitu mau beranak ditaruh di sana ya terserah cuman kalau semisal ada yang kepingin oh ini bisa ya dicual juga ya ini harga dibocorin atau nanti japri mas biasanya japri aja tapi kita lebih ke edukasi ya tadi ya mintaan teman-teman mau review kudu komen kudu komen ada kata-kata komen review harga di berlian farm tembus 25 komen kalau tembus 25 baru kita bikin video ya siap harus 25 komen teman-teman tiba-tiba komen kita akan review kan harganya yang super super di berlian farm kediri mungkin itu dulu teman-teman habis ini kita akan kupas pakannya di sebelah sana dan tadi ada 4 pakan ya 4 pakan amit nanti dibocorin dia bahani ya siap aja mas siap ya oke ya nanti kita demi kelancaran dari semuanya peternak Indonesia ya ya itu dulu teman-teman dari berlian farm kediri saya dengan Mas Johan terkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih